Hai Fluffy ketemu lagi dengan aku Kasih masih di channelnya Fluffy Kasih hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan capcai tapi ini capcainya versi capcai orang kondangan atau orang hajatan berbeda dengan capcai ala-ala restoran Chinese food ini lebih murah dan bikinnya juga lebih simple ini pertama-tama kita siapkan wortel sebanyak 2 kemudian wortelnya kita potong tipis-tipis kalau sudah kita masukkan dulu ke dalam mangkuk atau wadah nah setelah ini tambahkan lagi jagung putren atau yang biasa kita sebut itu kembang jagung nah ini kita siapkan kurang lebih sak genggam kemudian kita potong serong-serong kalau sudah kita masukkan lagi ke dalam mangkuk, untuk bahan lainnya disini kita siapkan sawi putih kemudian sawi putihnya kita potong-potong agak sedikit lebar-lebar ya kalau sudah kita masukkan lagi ke dalam mangkuk kita tambahkan bahan lainnya disini kita pakai sawi hijau sawi hijaunya ya kurang lebih sakung-sakung kemudian kita potong agak sedikit pemanjang kalau sudah kita masukkan ke dalam mangkuk kita tambahkan bahan berikutnya nah ini nanti bikin aromanya makin harum nih yaitu daun bawang daun bawangnya kita potong serong supaya nanti tampilannya lebih cantik kalau sudah kita masukkan ke dalam mangkuk kita tambahkan bahan berikutnya ya disini kita pakai baso sapi Flavis bisa menggantikan baso sapi pakai baso ayam ataupun pakai baso ikan atau pakai fish cake atau Flavis tidak pakai sama sekali juga boleh kemudian kita tambahkan untuk bumbunya disini kita pakai bawang bombay bawang bombaynya kita siapkan satu kemudian kita potong tipis-tipis nah untuk bahan bumbu berikutnya disini kita tambahkan bawang putih bawang putihnya ini gede-gede jadi aku pakai 3 potongan cekin terus tambahkan lagi menjadi 5 ya kemudian kita keprek kemudian terus kita cop-cop-cop aja sudah cukup hari ini kita gak pakai nguluk-nguluk nah setelah ini kita siapkan wajan dan minyak untuk minyaknya sini aku menggunakan minyak goreng cap ikan dorang biar sampai panas setelah itu kita akan tempis terlebih dahulu bawang putih dan juga bawang bombaynya nah dari kemarin kan Flavis suka nanya Pak Flavis gimana sih caranya gini minyak ikan dorangnya nanti linknya ke tergestripsi box ya tapi Flavis jangan lupa nanti pakai kode-kode dari plastikasi biar nanti dapat cashback 20% hingga 50 ribu rupiah nah ini setelah bawang bombaynya harum masukkan baselnya terlebih dahulu ya kemudian kita tumis bersama baselnya pas basel seramateng kita masukkan terlebih dahulu puternya dan juga wortel bakannya lebih keras jadi kita masukkan di awal masak ya misalnya sayurannya nanti belakangnya kalau misalnya wortel dan kita sudah seramateng baru kita masukkan sayur-sayuran tarikkan ada sayur hijau dan juga ada tarik petisnya kemudian kita tarik-tabik dan juga daun cawangnya itu nanti aja belakangan ya kalau misalnya mau diangkat baru kita masukkan daun cawangnya kita tarik sebentar setelah ini kita baru akan tambahkan bumbu-bumbu lainnya di sini kita pakai sal siram sebanyak buat dendam kemakan ya kemudian ada salju ayam bubuk kemudian kalau misalnya kepaletan juga boleh tambahkan lagi gila pasir dan juga garam sebut-sebutnya kemudian setelah ini kita akan katuk-katuk lagi untuk masaknya udah gak usah lama-lama lagi Fluffy ini kita tinggal sembelung daun bawangnya kemudian kita aduk adik ini rasanya udah enak banget kita tinggal siapkan aja nasi anget kalau mau tambahkan ayam goreng juga boleh ya sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasi hari ini semoga kalian suka dan mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah selamat mencobanya selamat mencobanya selamat mencobanya